Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat kepada Bumalinda Fatmawati Selaku pengampung mata kuliah penelitian Bahasa Indonesia Dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia Disini saya Ahmad Rifai Akan membahas materi yang berjudul Alih kode dan campur kode Nah untuk yang akan kita bahas pertama Yaitu campur kode Nah apa sih campur kode itu Jadi campur kode ini Penggunaan dua bahasa yang berbeda dalam satu ujaran Dan tidak merubah situasi Seperti contoh Jadi orang tuh jangan suka ngejudge Nah jadi dalam penggunaan kata-kata tersebut Ada dua bahasa Yang satu bahasa Indonesia dan yang satu lagi Bahasa asing yaitu bahasa Inggris Yang dimasukkan ke dalam penggunaan bahasa tersebut Akan tetapi tidak merubah situasi seperti itu Terus menurut Muisken Campur kode itu ada Ada tiga jenis yaitu yang pertama penyisipan Yang kedua alternasi dan yang ketiga leksikalisasi konkuren Nah untuk yang pertama penyisipan Yaitu suatu campur kode yang berhubungan dengan peminjaman leksikal atau frasa asing yang disisipkan ke dalam suatu struktur bahasa lain Nah kalau penyisipan ini Seperti contoh awal tadi Dimana ada penggunaan atau peminjaman bahasa asing ke dalam bahasa yang sering kita gunakan Yaitu bahasa Indonesia Contohnya Jadi orang tuh jangan suka ngejudge Nah jadi ada bahasa Indonesia yang dimasuki atau dipinjamkan Dipinjami Bahasa Inggris yaitu ngejudge Penyisipan itu seperti itu Terus yang kedua alternasi Nah dalam alternasi disini Itu lebih ke tataran klausanya Jadi mencampurkan klausanya Kalau yang pertama penyisipan tadi hanya sebuah frasa atau kata saja Kalau alternasi itu lebih ke tataran klausanya Contohnya Gara-gara pandemi Saya jadi lebih sering bersyukur Kayak icon my blessing Jadi Apa namanya Bahasa yang digunakan itu Ada sebuah campur kode Dalam tataran klausanya Seperti itu Untuk yang ketiga yaitu leksikalisasi kongruen Nah jadi campur kode Pada leksikalisasi kongruen ini Penggunaan dua tata gramatikal bahasa yang berbeda Dalam waktu yang sama Nah kalau yang ketiga ini Dalam penggunaan gramatikalnya Dan dalam waktu yang berbeda Maaf dalam waktu yang sama maksudnya Contohnya seperti Meeting hari ini akan membahas tentang Ujen agenda yang akan dilakukan within this week Jadi ada Beberapa gramatikal atau Gramatikal bahasa yang dimasukkan ke dalam Apa namanya Kalimat atau bahasa yang digunakan Seperti itu Itu bahasanya berbeda Tapi dalam waktu yang sama Seperti itu Terus lanjut Yang akan kita bahas yaitu Yang kedua mengenai alih kode Alih kode disini adalah Penggunaan dua ragam Atau variasi bahasa Dalam percakapan yang Sama Identitas sosial Pendidikan Bahkan niatan khusus lainnya Untuk mendorong penutur Menerapkan pengalihan kode Nah Untuk alih kode disini Itu ada dua Yaitu yang pertama Klasifikasi gramatikal Dan yang kedua Klasifikasi kontekstual Untuk yang pertama Yaitu Klasifikasi gramatikal Itu berfokus pada letak Kemunculan pengalihan kode Dalam satu kalimat ujaran Terus yang kedua Klasifikasi kontekstual Ini lebih fokus Pada alasan-alasan yang mendorong Terjadinya pengalihan kode Yaitu Alasannya disini ada dua Yaitu situasinya Dan yang kedua Untuk metaforis Atau Untuk mengindahkan Atau Apa yang namanya Lebih Lebih Seperti Gaul lah Seperti itu Terus Yang pertama Klasifikasi gramatikal Itu ada dua Yaitu pertama Alih kode Tag Alih kode ini Terjadi ketika Penutur menambahkan Ekspresi singkat Dalam bahasa lain Pada ujaran Atau kalimat Itu yang pertama Contohnya Hadianya Bagus banget Thanks Nah jadi Ada Apa namanya Tambahan 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 ujaran Pada suatu kalimat Tapi hanya singkat Saja Terus selanjutnya Alih kode Antar kalimat Nah ini terjadi ketika Terdapat suatu kalimat Penuh dalam bahasa lain Yang diapit oleh kalimat-kalimat Berbahasa utama Contohnya Ini montor lama Terus yang Tengahnya itu Berbahasa Inggris Terus yang Kalimat selanjutnya Itu menggunakan Bahasa Indonesia Jadi Di Apa namanya Dihimpit oleh dua kalimat-kalimat Yang berbahasa utama Itu bahasa Indonesia Terus yang Selanjutnya Yang nomor dua tadi Klasifikasi kontekstual Nah Klasifikasi ini Berfokus pada alasan-alasan Yang mendorong terjadinya Pengalihan kode Jadi Dalam klasifikasi kontekstual Ini lebih ke Apa sih yang mendorong Terjadinya pengalihan kode Itu ada dua Yang pertama Situasi Dan yang kedua Metaforis Pada alasan yang pertama Ini situasi itu Karena Perubahan Seperti latar Topik Partisipan Dan tujuan interaksi Jadi adanya Perubahan-perubahan Yang terjadi untuk Pengalihan kode Terus yang nomor dua Pada alasan Metaforis itu Pengalihan kode Terjadi karena Penutur memang Memiliki kemampuan Bilimual Atau berbahasa yang Banyak atau ganda Seperti itu Penutur menerapkan Alih kode Sebagai metafora Hanya untuk memperkaya Ujaran atau kalimatnya Dalam berkomunikasi Nah jadi Untuk alasan yang kedua Metaforis itu Lebih memperkaya Ujaran atau kalimatnya Dalam berkomunikasi Seperti itu Terus pada alasan yang pertama Itu pengalihan kode Terjadi karena situasi Yang berubah Seperti latar Topik Partisipan Dan tujuan interaksi Nah seperti Ini sebenarnya Alasan yang Apa namanya Situasi Seperti itu Untuk yang metaforis Itu sebenarnya Untuk memperkaya Atau Memperindahlah Kalimat atau bahasa-bahasa Yang digunakan Seperti itu Demikian Memberian materi Dari saya Apabila ada Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati